Intro Berikut jadwal ke Champions Babak 16 Besar 2021-2022 Eks pertama ada PSG yang akan berhadapan dengan Real Madrid Pada Rabu 16 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Selanjutnya ada Sporting CP yang akan berhadapan dengan Manchester City Pada Rabu 16 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dikeesokan harinya ada RB Salzburg yang akan berhadapan dengan Bayern München Pada Kamis 17 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dilanjutkan oleh pertandingan antara Inter Milan yang akan berhadapan dengan Liverpool Pada Kamis 17 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Selanjutnya ada Chelsea yang akan berhadapan dengan Real Pada Rabu 23 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Dilanjutkan oleh pertandingan antara Villarreal yang akan menghadapi Juventus Pada Rabu 23 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dikeesokan harinya ada Atletico Madrid yang akan berhadapan dengan Manchester United Pada Kamis 24 Februari 2022 Pada Kamis 24 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Seperti Pamungkas leg 1 ada Benfica yang akan menghadapi Ajax Amsterdam Pada Kamis 24 Februari 2022 Mulai pukul 3 dini hari Sedangkan untuk leg kedua Di pertandingan pembuka ada Bayer Muncher yang akan berhadapan dengan RB Salzburg Pada Rabu 9 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dilanjutkan oleh pertandingan antara Liverpool yang akan menghadapi Inter Milan Pada Rabu 9 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Dikeesokan harinya ada Manchester City yang akan berhadapan dengan Sporting CB Pada Kamis 10 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dilanjutkan oleh pertandingan antara Real Madrid yang akan menghadapi PSG Pada Kamis 10 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Di pertandingan selanjutnya ada Manchester United yang akan menghadapi Atletico Madrid Pada Rabu 16 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari dan akan disiarkan langsung oleh SCTV Selanjutnya ada Ajax yang akan menghadapi Benfica Pada Rabu 16 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dikeesokan harinya ada Juventus yang akan menghadapi Villarreal Pada Kamis 17 Maret 2022 Pada Kamis 17 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dan di partai Pamungkas ada Lil yang akan menjamu Chelsea Pada Kamis 17 Maret 2022 Mulai pukul 3 dini hari Dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Dan berikut ini adalah daftar top scorer sementara UCL hingga hari ini Pemain Ajax Yanis Bastian Helor untuk sementara memuncangi daftar top scorer sementara dengan torehan 10 golnya Disusul oleh Robert Lewandowski yang berada di peringkat kedua dengan torehan 9 golnya Sementara peringkat ketiga dan keempat ditempat oleh Christopher Ngugu dan juga Mohamed Salah Yang masing-masing mengoleksi 7 gol Sementara peringkat kelima dan keenam ditempat oleh Adam Matraore dan juga Cristiano Ronaldo Yang masing-masing mengoleksi 6 gol Sementara untuk daftar top asis Untuk sementara dibuncangi oleh Bruno Fernandes yang berhasil mengoleksi 6 asis Sementara di tempat kedua ada Anthony yang berhasil mengoleksi 5 asis Sedangkan di tempat ketiga ada Judy Pillingham yang berhasil mengoleksi 4 asis Yang disamai oleh Glenn Mbappe yang berada di peringkat yang keempat Dan juga Leor Sandai yang berada di peringkat yang kelima Sedangkan untuk peringkat keempat ditempat oleh Cristiano yang berhasil mengoleksi 3 asis Dan itu adalah informasi mengenai Liga Champions Bebak 16 besar kali ini Kira-kira siapin Sob yang bakal menjuari Liga Champions musim ini? Ketik jawabannya di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita bola Dan akhir kata Wa tchao Terima kasih telah menonton!